Dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadan, sejumlah Polres di Indonesia membagikan takjil jelang buka puasa untuk masyarakat yang masih dalam perjalanan, sehingga bisa berbuka puasa meski belum sampai di rumah. Dalam rangka memupuk tali persaudaraan di antara sesama, dalam bulan suci Ramadan ini Polri melakukan rangkaian kegiatan seperti berbagi takjil di sejumlah lokasi menjelang berbuka puasa. Kegiatan ini dilakukan untuk masyarakat yang masih berada dalam perjalanan, salah satunya seperti Polres Banjar, yang setiap harinya dalam bulan Ramadan bersama dengan polsek jajarannya membagikan 100 kotak takjil di sejumlah ruas jalan di Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan berbagi takjil tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres Banjar, AKBP Muhammad Ivan Haryat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polres Ragen dan Bayangkari Cabang Seragen yang membagikan 800 takjil kepada warga pasar dan pengguna jalan yang melintas di area sekitar pasar bunda. Kegiatan tersebut langsung dibagikan oleh Kapolres Ragen, AKBP Jamal Alam bersama istrinya. Pembagian takjil turut diikuti oleh 60 anggota Polres Ragen dari berbagai satuan fungsi. Kegiatan berbagi takjil ini akan rutin dilakukan dalam 3 minggu sekali selama bulan Ramadan.